yang pasti buat saya adalah kenapa saya tidak mau perkarakan karena kan ini kondisi lagi pandemik yang orang mau cari makan aja susah kalau saya perkarakan oke dan lagi lagi dong jadi heboh ya padahal kan aku cuma biasalah maksudnya karena kan aku tahu yang ngambil yang 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 curi barang ini masih follow instagram aku dan juga masih ada di kontak WA kontak WA aku gitu ya jadi aku nulis kayak gitu tuh sebenarnya sebenarnya cuma biar orang yang ngambil ini jadi apa yang merasa gak enak hati sendiri gitu dengan aku diam berkali-kali gitu harusnya kan dia merasa kayak gini oh iya gak ditebut gak diperkarain gitu kayak gitu sih sebenarnya intinya cuma ingin pelakunya ini sadar dan tidak mengelangi lagi gitu di tepat yang lain gitu itu aja sih mungkin berapa banyak kita gak usah sebut siapa teman dekat atau gimana kita gak usah sebut siapa atau obisik isinya bagaimana karena nanti tersinggung karena di rumah saya itu kan banyak orang banyak orang gitu yang pasti buat saya adalah kenapa saya tidak mau perkarakan karena kan ini kondisi lagi pandemi yang orang mau cari makan aja susah gitu ya kalau saya perkarakan saya gak tegak gitu jadi pasti ini orang lebih susah lagi hidupnya gitu jadi saya berpikir ini udah lah mungkin mungkin saja orang yang ambil ini lebih membutuhkan atau segala macam cuman cukup sampai disini jangan digolakkan lagi cincin perian saya ada beberapa terus juga ada gelangnya saya sama ada satu set apa ya pernik-pernik tas-tas yang saya peringin buat anak saya itu sebenarnya dipakai oleh susternya kalau pergi kemana-mana kan jadi bisa masukin sisi bahasa atau apa gitu ya nah itu semua satu persatu itu hilang semua terusnya berapa berapa lah berapa berapa lah ya berapa lah ya berapa lah ya berapa lah biliar triliun atau gak lah udah lah pokoknya udah kehilangan udah saya ikhlas kan semoga ini gak terulang lagi di dalam rumah saya gitu ya saya masih ini loh masih membiarkan ini gitu ya bukan berarti saya tidak memberikan efek jerah banyak juga yang nge DM gitu gemes gitu bahaya gak harus lapor ini tidak memberikan efek jerah bukan berarti tidak memberikan efek jerah Saya yakin kok dengan saya tidak memperkarakan, saya mengikhlaskan, saya tidak menegur Ini lebih terpukul sebenarnya buat pelaku ini gitu Dan saya masih tetap, masih saya kayak masih nyuruh-nyuruh dia, masih komunikasi gitu Ada permintaan maaf mungkin dari yang bersangkutan? Kalau kamu langsung atau boleh? Masih sama saya kok Berarti terbuka dari CCTV atau sepertinya pengejo? Saya tahu pelakunya, cuma buat saya dengan kita diam, insya Allah ini orang lebih menyadari gitu Ini lebih terpukul buat ini daripada saya laporin Kalau saya laporin pasti sudah selesai sih gitu Memang kasihan masa pandemi ini kan orang memakanannya susah ya Pasti saya laporin kan gitu Terusnya hampir satu hal Terlaku juga gak nyampe Tapi kan alasannya masih di bawah 500 juta Pasti ini juga pelajaran buat diri saya ya Saya kalau pakai apa-apa Kan biasanya kan kita Kayak saya punya kegiatan atau mau syuting Kadang terus kan ganti-ganti tas Ganti-ganti peniasan gitu Nah ini juga Buat saya pribadi itu pembelajaran itu Saya gak boleh main taruh aja Walaupun itu di kamar saya gitu Karena kamar saya pun bisa dimasuki semua orang Karena kan bolak-balik pekerjaan rumah tangga juga kan ganti-ganti gitu ya Yang bersantutan gimana mbak? Ada perasaan gak? Gak-gak yang bareng ya mbak? Saya malah jaga perasaan dia Supaya dia tidak merasa gak nyaman di saya Karena saya tahu kondisinya ini Mungkin dia lagi sangat-sangat butuh banget gitu Yaudah cara yang paling benar adalah saya diem dah Diem saya gak mau bikin orang ini tambah gimana Saya yakin kok mungkin pelakunya juga gak pengen Benar-benar pengen jahatin saya tuh enggak gitu Cuman ya semua kan pasti ada maksudnya ya Mungkin lagi butuh atau apa Ya insya Allah Dengan saya gak perkaratan Dengan saya sabar aja Ya kesel-kesel gitu Gampangnya manusia biasa Cuman saya lebih tarik nafas gitu Saya bilang ya insya Allah Allah akan memberikan saya riski yang lebih lagi Dengan saya memaafkan Saya mengerti kondisinya Ya insya Allah semua baik Sekarang pernah kondisinya terhadap orang tersebut Baik Gak ada yang berubah atau trauma Trauma gak sih? Enggak lah Cuman saya harus berhati-hati aja gitu Benja mungkin Saya kan udah pernah ngalamin hal yang paling dahsyat gitu Kalau kayak gini mah aduh gak ada papanya udah Saya pernah di titik yang terkendam menjadi perempuan dihancurkan Ngertama saya suai perempuan Bagaimana batin saya dipoyak-poyak gitu Jadi kalau misalnya ada pun lagi masalah yang saya hadapi Ujian lagi Itu gak seberapa Saya sudah melewati tokam seperti itu Kayak banyak ngomong masalah hal itu gitu Dan ada Vicky sekarang juga mau menikah Mungkin Mbak Dua kali habis Terima kasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum